kita mau lihat tajur kita jadi sudah kita pasang ini kita mau melihatnya siapa tahu ada poin ini bekas banjir ya ya itu kenang air disini jadi tajur kita ada sebelah sana kita mau lihatnya jadi kemarin saya umpan ayam ya saya coba pasang di sungai kecil ini saya mau melihatnya ini bekas banjir ya nah ini jadi daun-daun ini biarkan ada bekas tanahnya aduh kita ketemu ayam utam kan kawan sengaja ya kita ketemu ayam utam ya nah ini bentuk dari ayam utam sini masih banyak ayam utam ya karena ada orang utam kita coba mendekat kawan-kawan dari diais pas sini ya sangat cepat sekali menghilangnya jadi kita juga tidak menyangka bisa ketemu ayam utamnya di sini masih banyak ayam utam jadi kita ini sebenarnya mulang tajur kan kawan tapi tak sengaja bertemu ayam utam ya kita lanjutkan lagi perjalanan maju tempat kita memasang tajur ya ini satu tajur kita coba kita lihat tajurnya masih ada kan kawan jadi kita pelan tajur tidak begitu banyak selamat menikmati selamat menikmati banyak sekali burung di sini itu yang kawan masih burung ya ini kita temukan satu buah belian nah ini bentuk dari buah belian nah ini tanaman khas Kalimantan ini cukup keras nanti kita coba lihat sepil pohonnya ini buahnya ini buahnya keras sekali kawan-kawan nah ini pohonnya ini pohon belian atau pohon besi atau juga bisa disebut dengan pohon ulin ini bentuk pohonnya pohon ini tidak menggusuk walaupun terendam air ini banyak digunakan di Kalimantan untuk bahan tiang rumah ini sangat kuat kawan-kawan bila pembelian jadi kita tidak dapat tajur sekarang kita kembali ke hutan kita menuju jalan pulang ya tapi sambil berpetualang disini sambil melihat siapa tahu ketemu lagi dengan ayam hutan karena ayam hutan ini cukup liar juga ya kita sudah lama sekali tidak mencari sarang ayam hutan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini namanya jamun mangkuk ya kawan jamun ini bisa rekonstruksi ya aman ini sudah tidak ada jalan sama sekali disini ya kita tidak bisa masuk sampai disana sudah tidak ada jalan ini karena hutan ini lumayan luas ini biasanya ayam hutan suka ya atau senang bersarang di tempat-tempat seperti ini nah ini dia ketawa orang sini namanya Rajang dia suka sekali bersarang di tempat-tempat seperti ini jadi disini kalau hujan deras banjir ya kelihatan tadi berkata daunnya ada nempel-nempel tanah di tempat-tempat sini terkena banjir nah ini saya perkenalkan daun ya kalau di Kalimantan kalau kami tidak ada bawa sabun dalam hutan kami menggunakan ini ya jadi daun ini dikasih air sedikit kemudian dihancurkan terosok-osok ini akan mengeluarkan buih sabunnya nah ini jadi kalau tangan kawan-kawan yang hobi mancing menggunakan kucur untuk membuang bau amis ataupun bau dari kucur tersebut kita gunakan daun ini dia akan hilang baunya ini daun dia kami disini milahnya ini jambu lambau ya daun jambu lambau ini dibentuk daunnya kita lanjutkan perjalanan jadi saya akan spill dua ya sarang burung yang kita temukan ya cuma saya tidak sempat buat videonya apakah sudah menetas atau belum saya juga tidak tahu itu telur apa dan telur burung apa saya juga tidak tahu kawan-kawan jadi nanti kita lihat sama-sama ya kita menuju ke lokasi sarangnya nah ini kita sudah temukan di sarangnya kawan-kawan ini ya sudah menetas sudah menetas kawan-kawan kita lihat nah ini kita lihat ya nah ini dia kemarin masih cuma telur ya sekarang sudah menetas nah ini anaknya masih kecil-kecil ini nah ini ini akan disentuh anaknya ya kita tidak bisa tahu dekat ya oke kawan-kawan pertolongan kita kali ini sekarang sudah siang dan saya juga mau pulang terima kasih sudah menonton selamat menonton